Yo guys, balik lagi bersama Fendi, si Tumur Cepu Di video kali ini gue gak bakal sebutin spesifikasi lagi ya Atau jelasin fitur-fitur yang ada di iPhone 13 Pro Max ini Kalau kalian cari itu, bisa cek di video gue lainnya So, ini murni nih, pengalaman gue sebulanan pake hape ini Dan gak usah pake lama, langsung aja kita cus ke kontennya Hal pertama yang pasti banyak ditanyain buat model Pro Max-nya adalah Bang, gak kegedean apa? Jawaban gue, iya kegedean Buat ukuran tangan gue ini Tapi gak butuh banyak waktu kok buat beradaptasi Karena sebelumnya gue pake iPhone 12 Pro Max Masa adaptasinya itu yang bener-bener berat saat gue pertama kali pegang 12 Pro Max-nya ya Dari sebelumnya itu iPhone SE 2020 Satu bulan pertama gue masih ngeluh kalo versi Pro Max-nya ini kegedean Kayaknya gak cocok deh Tapi setelah gue paksain kurang lebih sekitar 2-3 bulanan Gue udah mulai terbiasa pake 12 Pro Max itu Dan kebiasaan-kebiasaan kayak gue pake HP-nya satu tangan itu udah jarang gue lakuin ya Karena bahaya Dan salah-salah bisa jatohin nih HP-nya Terus pertanyaan selanjutnya Pro Max ini kan berat Bang Apalagi di seri 13 ini Pendapat gue setuju sih kalo dipegang satu tangan Cuman inget ya versi Pro Max ini adalah HP yang diperuntukkan untuk dipake dua tangan Khususnya buat gue pribadi ya Jadi gak ada masalah sih Karena beratnya bisa ditanggung bersama Maksud gue dua tangan Terus kalian tau gak sih di hari pertama gue pegang HP ini Udah langsung kena scratch di bagian layarnya Seinget gue itu baret pas gue lagi bikin beauty shot iPhone ya Entah itu waktu kesenggol sama iPhone lainnya Atau kena permukaan lantai Aduh 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 Jadi pelajaran yang didapat adalah Kaca tetaplah kaca Walaupun dibilang ceramic shield, diamond shield, gold shield, platinum shield, apapun itu Wah kalian mesti tetep pake screen protector guys Dan special thanks buat Unicastor Yang udah sempet kirimin gue beberapa case dan screen protector Jauh-jauh dari Indonesia ke Singapura Jadi langsung aja gue pasangin screen protector dari Spigen Yang namanya Glass TR Easy Fit Satu kotak dapet dua Yang ternyata gampang banget pasangnya Karena udah ada alat bantunya gitu Pertama bersihin layarnya Buka plastik luar Tempelin ke HP Terus pijit-pijit deh ke arah luar Habis itu tinggal diemin aja sekitar setengah menitan Kalau udah bisa dicopot dan buka plastik luarnya lagi Beres Masih ada bubble? Tinggal pake benda ini buat gesrek-gesrek ilangin bubble-nya Thank you Unicastor Oh iya dapet salam dari iPhone gue Hmm Untuk display ada tiga hal yang mau gue omongin Pertama promotion 120Hz Awal gue pindah dari iPhone 12 Pro Max ke 13 ini Berasa sih perbedaan 120Hz-nya Dalam pikiran gue Oh tambah mulus ya Terus responsif juga Cuman ya udah gitu aja Nggak ada yang wah gimana Tapi sampai beberapa hari lalu Gue coba nyalain lagi nih iPhone 12 Pro Max gue Dan pas dicoba Duh kok jadi berasa patah-patah gitu ya Dan kayak HP jadul Kalau gue bandingin sama yang sekarang Jadi nggak nyaman sih sebenernya Intinya saat kalian udah cobain 120Hz Agak susah balik lagi nih ke 60Hz Terakhir ya notch-nya itu yang mengecil Apakah ngaruh? Buat gue Nggak Pertama Nggak ada fungsi atau informasi tambahan Dengan mengecilnya notch ini Yang mana gue sempat berharap Kalau paling nggak Baterai levelnya itu bisa kelihatan Tanpa harus kita swipe down dulu Tapi nyatanya Nggak Terus yang kedua Paling ya buat nonton sih Lebih luas aja Tapi buat gue Kayaknya nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat deh Dengan baterai yang hanya 4352 mAh iPhone 13 Pro Max ini menurut gue Jadi HP flagship Dengan daya tahan baterai yang paling baik Untuk saat ini Pemakaian normal gue Agak susah buat habisin baterainya dalam seharian Biasa sih paling masih sisa 20-30% Kecuali pas gue lagi keluar Buat tes kamera Ambil foto-foto Dan record video 4K Baru bisa pas-pasan habisin baterainya Kalian bisa lihat deh Di video pengalaman seharian gue Bersama HP Dan ada waktunya gue cukup jarang Sentuh-sentuh HP ini ya Karena kebanyakan di depan laptop Dan biasa bisa tahan 2 hari loh Tanpa ngecharge Oh iya ngomong-ngomong Battery health gue masih 100% Dan sebenarnya dalam hal charging ini Gue tipe orang yang cukup ngasal Dan nggak terlalu peduli sama battery health sih Gue bisa charge pas lagi 20% 40% Bahkan 80% juga Kalau gue tau misalnya mau keluar seharian full Cuma gue nggak tau ya Ini cara yang baik dan benar atau bukan Jadi kayaknya nggak usah diikutin sih Cuma intinya buat gue ya Battery health itu Kalau kalian sering pelototin Serius deh Turunnya bakal lebih cepet Jadi jangan sering-sering dilihat ya guys Bakal stress sendiri Kalau ditanya fitur andalan gue dari kamera iPhone 13 Pro Max ini Buat gue adalah makronya Karena ini bener-bener kepake ya Buat menunjang produktivitas Dalam hal ini Waktu gue shoot-shoot cantik Buat HP-HP yang gue lagi review Kalian bisa cek beberapa video gue terakhir Kalau pas outdoor dan close up gitu Udah pasti gue pake video makronya iPhone 13 Pro Max Nggak cuman video Tapi foto-foto makronya juga luar biasa Bikin objek-objek kecil yang terlihat mata kita Jadi besar dengan adanya mode makro ini Favorit gue sih ya pas foto-foto bunga Joss banget Terus dulu ya Sempet perpindahan ke mode makronya itu yang otomatis Nyebelin banget deh buat gue Kadang gue butuh shoot objek pake lensa utamanya aja Buat dapet efek bokeh gitu Tapi malah jadi pindah ke makro Yang bokehnya jadi kurang nenda Tapi di iOS terbaru ini udah ada settingannya kok Jadi aman Kalian tinggal ke setting, kamera, scroll paling bawah Cari auto makro Terus matiin aja deh Oke gue nggak bakal ngomongin detail tentang kualitas foto dan video di HP ini ya Karena gue ada bahas di beberapa video Sekaligus gue bandingin sama HP-HP flagship lainnya Cuman kalau dirangkumin untuk foto Gue bisa bilang dynamic range iPhone emang nggak diragukan lagi Terus karakter warnanya juga paling mendekati asli Dan konsisten juga antara ketiga lensanya Dari sisi video, karakter warnanya juga mendekati asli ya Dynamic range-nya bagus Dan stabilisasi ada peningkatan dibanding versi sebelumnya Tapi kalau dibandingin sama Mi 11 Ultra atau Pixel 6 Bisa gue bilang masih lebih baik mereka Oh iya sama satu lagi Ultra Wide Low Light dari iPhone 13 Pro Max ini terjadi peningkatan yang cukup baik Kalau dibanding sama iPhone 12 Pro Max Untuk kamera depan cukup oke Walaupun bukan yang terbaik Dan kalau gue boleh berharap Mungkin ke depannya bisa kasih lensa ultra wide selfie kali ya Cuma solusi gue buat sekarang Kalau kalian punya Apple Watch Bisa cantolin aja ke HP kalian Dan pakai fitur kamera remote Jadi kalian bisa pakai kamera belakangnya Tapi tetap ada viewfinder Terus fitur-fitur kayak cinematic mode Photographic style Menurut gue ya standar aja sih Tapi jujur gue jarang pakai Cuma itu buat gue loh ya Beda-beda buat tiap orang Nah topik yang sempet hangat untuk gaming ini adalah Bang gimana nge-game 120Hz di HP ini? Jawaban gue masih belum sempurna Untuk sekarang setau gue baru beberapa doang game yang support Diantaranya Genshin Impact sama Pascal Weger Dan hasilnya 120fpsnya itu baru terjadi untuk kondisi-kondisi tertentu aja Sisanya lebih sering di 60fps Dan jadi lebih cepat panas juga HPnya Menurut gue sih mungkin masih terlalu awal ya Seiring berjalannya waktu Developernya mungkin bisa lebih memaksimalkan lagi Gaming 120fps di HP ini Buat yang penasaran Kalian langsung cus aja ke video ini nih Dimana gue tes 7 game pilihan kalian Untuk speaker Gue jarang banget sih Pakai buat denger lagu Paling buat nonton Youtube doang Yang orangnya ngomong aja Cuman harus diakui suara yang dihasilkan sih Mantep Kalian bisa denger nih Jawaban gue Simple Saat kalian mau upgrade Terus tiba-tiba ada kepikiran Duh Duh Sayang gak ya duitnya Saran gue Kalau kalian udah kepikiran itu Stay aja di HP yang sekarang Apapun itu Kecuali HP kalian sekarang ada masalah Atau Fitur-fitur yang ada di iPhone 13 ini Dibutuhkan Buat menunjang kinerja kesaharian kalian Jadi lebih produktif Selain itu Kalau duit gak masalah Menurut gue sih Upgrade aja Layar 120Hz Baterai yang lebih tahan lama Layar lebih terang Terus foto dan video yang lebih baik Cukup menarik kok Buat kalian eksplore Oh iya sama mode makro tentunya Buat kalian yang masih haus Sama konten-konten iPhone 13 series Gue ada bikinin playlistnya ya Dan kalian bisa cek Disana gue ada unboxing Semua model Dan semua warna iPhone 13 series Habis itu perbandingan kamera Sama HP-HP flagship lainnya Lanjut Nge-vlog pake HP ini Sekalian bisa tau Daya tahan baterainya gimana Dan masih banyak lainnya deh So Kalau kalian masih ragu Mau sikat atau enggak Bisa langsung cek playlist di samping ya Semoga membantu Dan bermanfaat Buat temen-temen semua Kalau emang dirasa bermanfaat Boleh tolongin gue Buat like video ini oke Jadi gue bisa tau Kalau usaha yang gue lakuin Buat bikin video-video ini Enggak sia-sia Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye